Polres Pasaman menunjukkan kawak media seorang pelaku pencambulan terhadap puluhan anak di bawah umur pada Kamis 5 Oktober. Risalka berinisial RH, merupakan warga kecamatan Padang Gelukur, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Kapolres Pasaman AKBP Yudho Untoro menjelaskan, kasus ini terungkap setelah salah seorang warga menemukan video pelecehan seksual yang direkam pelaku di ponselnya. Polisian menangkap pelaku pada Senin 25 September. Pada Rabu 4 Oktober, warga yang geram melampiaskan amarah dengan merobohkan rumah pelaku. AKBP Yudho menyebut jumlah korban kemungkinan akan terus bertambah, pihaknya bisa mendapat kesimpulan dari hasil visum yang akan keluar pada Jumat 6 Oktober. Kemudian dimingi-mingi permen dan juga ya mohon maaf dikasih sebuah rokok dan juga pelaku melakukan aksinya pada saat korban mati-mati permen atau narok tersebut. Bupati Pasaman Beni Utama yang juga hadir dalam kesempatan tersebut menyatakan bahwa pemerintah bakal memberikan bantuan pendampingan kepada korban. Pendampingan tidak hanya akan diberikan kepada korban tetapi juga termasuk pihak keluarga korban, terutama untuk menangani trauma mental. Melaku RH dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman penjara minima 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta pidana denda 5 miliar rupiah. Dari Kabupaten Pasaman Sumatera Barat, Pandi Yogari, Altas Maulana, Kantor Berita Antara mewartakan. Kami dari Poles Pasaman akan menyampaikan persilis berkenaan dengan adanya kasus tidak pidana.